Hai selamat datang di channel kurta kekuatan yang berisi budu-budu tentang teman-teman ikat tentang YouTube dan juga esensi kesulitan mencari channel saya tulis aja kurta KKU ROTAK anak-anak langsung mencari channel saya dulu channel kata sebagai mungkin baling atas di video saya yang ke-4439 ini saya akan membahas soal barisan dan deret ya soalnya ini ini soal yang ada di buku ya Nah langsung saja kita bahas di sini ya sudah ini di sini suku ketiga itu adalah 11 ya berarti A tambah 2B sama dengan 11 ya kalau suku ketiga berarti tambahnya 2B tiga kurangnya 1 ke 2 A tambah 2B nah setelah ini jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9 berarti kan U6 tambah U7 tambah U8 tambah U9 U6 itu A tambah 5B U7 itu A tambah 6B U8 itu A tambah 7B U9 itu A tambah 8B nah ini sama dengan 134 kemudian ini dihitung ya A tambah A tambah A tambah A ini 4A 5B tambah 6B tambah 7B tambah 8B itu 26B nah kalau sudah dihitung seperti ini ini bisa di sederhanakan tapi tidak saya sederhanakan tapi ini yang saya kalikan 4 ya yang hijau ini saya kalikan 4 ini A dikali 4 jadi 4A 2B dikali 4 jadi 8B 11 dikali 4 jadi 44 nah ini dikali 4A dikurangi 4 akan habis ya dieliminasi ini 26B dikurangi 8B itu sama dengan 18B 134 dikurangi 44 ini 90 nah selanjutnya B nya itu 390 dibagi 18 itu sama dengan 5 sudah ketemu B nya 5 jadi bedanya itu 5 setengah cukup pertamanya tinggal B nya ini kita substitusikan ke sini ya A tambah 2B BT A tambah 2 kali 5 A tambah 2 kali 5 sama dengan 11 2 kali 5 itu kan 10 nah tinggal 11 dikurangi 10 itu 1 berarti A nya 1 B nya 5 ini dipilihan ganda saya lupa C mungkin C mungkin C tapi dicek ulang ya teman-teman ya ini pilihan ganda nya jadi suku pertama dan bidra deret itu berturut-turut adalah 1 dan 5 kurang lebih demikian video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman pelajari dulu materi dasarnya yang mencari suku ke-n itu lebih dasar sudah ada di video-video saya sebelumnya jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain bagi saya kurang terletik sebaiknya manusia biasa lebih memalami jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga bisa berikan komentar tangkap dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share punya lonceng berikan komentar positif sesuatu saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar kebebas tak jangan komentar ada link jangan komentar-komentar subscribe jangan komentar-komentar dikunjungi yang paling penting jangan melanggar pelaturan YouTube dan jangan mengajar melakukan pelaturan YouTube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai